Perkenalkan nama saya Yeni Hrnyati, MIM 191061670 Saya kelas B10, mata kuliah pembelajaran IPS SD Saya mengambil media pembelajaran IPS dalam kelas 4 Dengan tema pada video ini terdapat tema 8, Daerah Tempat Tinggalku Bukit yang diselimuti hutan tropis lebat ini secara geografisnya berada di dua kecamatan Di Kabupaten Sintak, Kalimantan Barat Yang dimana bagian barat dan utara berada di kecamatan Tempunak Sedangkan bagian timur dan selatan berada di kecamatan Sepau Perlu kita ketahui, Raja yang pertama memerintah di Kerajaan Sintang Berasal dari hulu sungai Sepau Tepatnya di daerah Bukit Kujau Bukit Kujau ini pemandangan perbukitan dengan ketinggian 1308 mdpl Untuk mencapai bukit ini cukup sulit karena melewati jalur perkebunan sawit besar Keadaan jalan menuju Bukit Kujau tidak terlalu bagus Bisa dikatakan jalannya jelek Meski dari wilayah kecamatan yang berbeda Umumnya warga yang tinggal di sekeliling Kujau Berasal dari suku Dayak yang sama Yaitu suku Desa dan suku Seberuang Dari kisah para moyang dan sekaligus kesaksian para ketua Dayak Seberuang Sekitar 500 tahun silam pernah terjadi perang hantu Yang dibuktikan dengan ditemukannya kepala kayau oleh warga setempat Oleh karena itu, Bukit Kujau merupakan salah satu penanda atau alamat sesuatu yang akan terjadi Kujau adalah salah satu bukit sejarah terpenting tentang munculnya Dayak Seberuang dan Desa Di sekitar aliran sungai Tempunak dan Sepau Oleh karena itu, Kujau menjadi simbol sebagai sebuah tempat yang dibindukan Ada tubuh perahu Aji Melayu menutupi puncak Kujau Yang hingga kini masih ada di dekat cuncung Kujau Dalam bentuk batu yang persis seperti sebuah perahu besar Bukit Kujau terdapat satu objek wisata yang terlihat misterius Yaitu namanya objek wisata lubang angin Dinamakan lubang angin karena jurang di area kawasan tersebut Keluar angin yang sangat kencang dari dasarnya Jadi apabila kita membuang benda apapun akan kembali lagi ke atas Terima kasih telah menonton!